Ini sudah jadi isinya pasar ya, berdauh-dauh. Dijual berapa ini? Saya coba sedikit ya, saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumah kompos, rumah kompos ini dibangun pada tahun 2018. Saya cuma masih berasal. Ini kuselang aja bangunan seperti ini, ini suadaya karena alhamdulillah untuk kayu itu ada di sini. Hanya memang yang di support itu hanya yang tidak ada di sini, misalkan asbest, untuk paku itu memang ada support. Tapi yang lainnya ini suadaya gitu. Nah, kenapa dibuat rumah kompos ini sebetulnya gagasannya ada dua gitu. Yang pertama, di tiap halaman rumah, kan ada banyak sesak. Nah, ini coba kita bawa ke rumah kompos. Terus kemudian, ini memang diusahakan oleh kelompok ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu yang jadi menjalankan rumah kompos ini? Bala lager ibu-ibu mah? Satu, memang ibu-ibu itu kaitan dengan kebersihan gitu. Itu sih. Namun, bapak-bapak kan bisa ialah. Nah, ibu-ibu yang memang di ini. Nah, alhamdulillah. Ingatannya direspon, kita dapat juga support. Ini dari Antam ya. Bukan uang untuk uang, tapi dikasih balak ini. Masih dibuat cacah. Dikasih juga komposternya. Jadi, prosesnya itu dari rumah masing-masing, dari kebun. Selesahnya dibawa ke sini. Terus kemudian dicacah. Nah, setelah dicacah, baru kemudian diaduk dengan ada kotoran kambing. Ada di sekitar ini juga. Terus ada juga dedak dan lain-lain. Sebetulnya, kalau tadi ada yang bertanya, apakah H4-nya sudah buat? Sebetulnya sudah, Pak. Sudah kita coba formulasinya. Ada menggunakan dari bambu, terus kemudian cahibias. Nama apa maksudnya cahibias? Pokoknya cahibias lah. Nasi basi juga sudah kita coba bermakai formula. Alhamdulillah, hasilnya sudah seperti ini. Ini hasilnya. Jadi, kami pun rencana apa ya? Logonya sudah ada. Sebenarnya kebetulan masih ada logo ini, pakai aja logo ini dulu. Ini per 2 kilo. Kemudian dari sisi harga, berapa, Pak? Kita ajak 10 ribu. Jadi 10 ribu. Tapi ini sudah uji lab. Jadi ketika ini dibuat, dibuat lab dulu, baru kita tahu kandungannya apa. Ini memang kurang kita tuliskan. Harusnya kita tuliskan. Ini nya ngandung apa, ngandung apa, ngandung apa. Harusnya kita tuliskan. Ini belum. Gitu memang. Bu, silahkan ada tambahan. Memang enggak? Untuk penjelasan terkait dengan komposter. Iya. Memang enggak maju, Bu. Jadi, tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Rojak, bahwa kegiatan membuat pupuk kompos ini awalnya kita bagian dari penataan lingkungan mengelola sampah organik. Nah, kebetulan kita bekerjasama dengan CSR Antam, dapat support mesin komposter, mesin pencacah. Alhamdulillah, ibu-ibu kelompok perempuan Cibulu memanfaatkan ini dan apa ya, menjadi satu kegiatan usaha untuk peningkatan ekonomi di Cibulu juga. Nah, alhamdulillah, untuk setiap bulannya kami sudah memproduksi, kelompok perempuan Cibulu ini sudah memproduksi kurang lebih sekitar 250 kg pupuk kompos. Nah, per bulan, Pak. Jadi, satu bulan itu kurang lebih dua kali panen. Jadi, satu kali proses itu membutuhkan waktu dua minggu atau 14-15 hari untuk sampai ke panen. Jadi, satu bulan dua kali panen. Dan dikemanakan hasilnya? Alhamdulillah, respon masyarakat juga cukup baik ya, karena mungkin masyarakat hari ini sudah lebih aware akan tanaman organik, pupuk organik. Maka, warga sekitar juga sudah mulai menggunakan pupuk organik dari hasil pupuk organik kelompok perempuan Cibulu ini dan juga warga dari desa-desa sebelah yang ada di kecamatan Soekaja ini. Baru-baru ini kami mengirim kurang lebih hampir 200 kg ke desa Sukamuli. Itu desa yang tetangga kami yang masih di kecamatan Soekajaya. Jadi, kalau bicara apa hari ini kita untuk peningkatan ekonomi, ya, alhamdulillah sedikit-sedikit. Dan juga apa, terutama juga selain dijual, ya, sebetulnya yang intinya adalah dimanfaatkan untuk tanaman pekarangan di halaman-halaman rumah warga sendiri. Jadi, sebelum dijual, kita coba dulu di tanaman-tanaman pekarangan ini, pupuk kompos ini. Alhamdulillah hasilnya memuaskan, uji lab-nya juga bagus, dan makanya kita berani untuk menjual keluar. Salah satunya contoh seperti itu, ada tanaman apotek hidup, ada apa-apa di situ ya. Ya, tanaman-tanaman pekarangan yang ibu-ibu miliki di masing-masing pekarangan ini, salah satunya pupuknya ya, pupuk kompos ini. Jadi, selain dari pupuk kompos yang hasil kegiatan kelompok ibu-ibu di sini, juga dari masing-masing rumah ada lubang-lubang biopori, Bapak-Ibu. Jadi, untuk sampo organik, untuk skala kecilnya, dari rumah-rumah yang skala kecilnya, itu kita buat lubang-lubang biopori. Satu rumah membuat tiga sampai lima lubang biopori. Nah, di situ, di lubang-lubang itulah sampah organik dibuang. Nah, tiga atau empat bulan kemudian, itu bisa dipanen untuk pupuk juga, dimanfaatkan untuk memupuk tanaman-tanaman di pekarangan juga. Itu. Ada yang bertanya mungkin? Enggak. Enggak. Kalau seandainya kita dari pupuk ini, mau nanam di polybag, itu harus ada campuran tanah atau langsung secara kompos ini saja? Ya. Terima kasih. Kalau yang selama ini sudah kita lakukan, masih menggunakan tanah, Pak. Masih media tanah. Jadi, masih dicampur. Bisa 50-50, 50-50 ya. 50 tanah, 50 persen pupuk ini, pupuk organik ini. Bahan-bahannya apa saja ini, Bu? Bahan-bahannya ini serasah-serasah, Pak. Daun-daun yang sudah kering, seperti dilihat di belakang Bapak ini. Ya, kemudian dicampur dengan kotoran kambing. Kalau di sini kebetulan yang banyak kotoran kambing, Pak. Kotoran kambing yang, makanya ini kita ambil duluan, jadi biar dia kering dulu ya. Jangan yang baru ya. Jadi yang sudah kering dulu. Dicaca daun-daunnya di sini. Kemudian dicampur. Nah, apa? Ini dipakaiin larutan tadi, yang IM4 itu. Larutan IM4 itu, kalau kita hitung-hitungan satu botol ini, ini untuk 50 liter air, ditambah gula 1 per 4, 1 per 4. Gula putih. Gula putih lebih bagus gula merah, Pak. Lebih bagus. Nah, untuk bikin larutan ini, bikin larutannya jangan langsung dipakai. Membutuhkan waktu dulu, supaya aktif dulu bakterinya ya. Jadi, kalau kita mau membuat ini, bikin larutannya bisa 6 jam sebelumnya, atau lebih baik 1 hari 12 jam gitu, Pak. Atau seharian dibuat dulu, baru digunakan di pupuk ini. Jadi, bakterinya sudah aktif ya. Kalau bikin larutan langsung digunakan, bakterinya belum aktif. Jadi, tidak maksimal nanti hasilnya. Jadi, bikin larutannya dibiarkan minimal 5-6 jam ya. Lebih bagus 12 jam. Nah, kalau nanti pada saat pemberian larutan itu, seperti apa sih ukurannya? Nah, ukurannya ini ketika dikasih larutan, apa sampahnya ini kan kering nih ya. Kalau misalkan sudah dikasih larutan ini, sudah tidak apa peliar ya kalau disini bahasanya. Sudah tidak buyar, ini artinya sudah cukup. Nah, jadi jangan terlalu basah, jangan juga terlalu kering ya. Kira-kira dia ketika sudah tidak buyar, kalau misalkan masih buyar, tambah lagi larutannya. Kalau misalkan terlalu basah, tambah lagi ini apa? Komposnya, daun-daun keringnya, cacahan daun-daun keringnya. Itu. Jadi kalau sampah nasi, sampah sayuran, biasanya di lubang biopori, Pak. Organik? Iya, kalau yang nasi, sayuran itu dari dapur biasa di lubang biopori. Kalau ini daun-daunan, daun-daunan, lebih ke daun-daunan. Kalau bekas potongan sayuran, sayuran yang basi, bekas nasi, biasanya ke lubang biopori. Ada peruntukannya? Ibu, itu dikasih parawan atau langsung tanah aja? Langsung tanah aja, Pak. Di tanah, Pak, ditutup pakai ini. Jadi istilah dipanen itu berarti diambilnya dengan apa? Dengan itu, ogernya itu yang alat pembuat lubangnya. Dipanennya dengan alat pembuat. Ibu, dengan cairan cucian beras itu wajib apa hanya campuran aja, Pak? Oh, itu kalau membuat IM4, ya? Iya, Pak. IPCN beras itu alternatif, Pak. Jadi kalau misalnya kita nggak harus beli, ini kan beli, ya, Pak, ya? Sebotol ini, kalau di sini harganya Rp30.000, ya? Rp30.000, Rp40.000 itu? Di sini Rp30.000, Pak. Rp25.000, Rp30.000. Iya, di Cidurik sekarang Rp30.000. Jadi kalau mau buat yang pakai air beras itu, pengganti ini, Pak. Jadi nggak usah pakai ini. Cuman memang butuh proses dulu, dipermentasi dulu, ya. Jadi nasi, Pak, dibiarkan di tempat tergelap sampai dia jadi oncom, ya. Jadi oncom, kemudian ditaruh di jerigen, dikasih air beras itu, Pak. Jadi nasinya dikasih air beras, kemudian pakai selang kecil keluar supaya gasnya keluar. Nah, setelah kurang lebih seminggu, nah, itu air itu jadi larutan IM4 itu, air campuran nasi dengan air beras itu. Proses pengumpulannya ini warga ke sini atau diambil? Warga yang ke sini. Ini kelompok ibu-ibu ini. Jadi biasanya ibu-ibu punya jadwal. Kapan sih kita... Oke, mungkin ini tambahan ya, Pak, kaitan dengan ekonominya begini. Jadi ibu-ibu itu, skemanya, pembagi hasilnya itu, mereka punya absen. Misalkan siapa saja yang paling banyak mengirim, ini, siapa kemudian yang... Nanti dihitung, dihitung jumlahnya dia berapa hari, ya, pas pembagian hasil itu jadi salah satu. Kemudian rata. Tergantung hasil kerja. Makin rajin dia... Makin rajin, makin banyak dapetnya, ya. Ini paling rajin, Pak, ini. Pemulung serasa. KPS, kelopok pemulung serasa. Daun-daun bebas berarti ya, Bu? Iya, bebas. Daun bambu, daun-daunan yang ini, ya. Yang penting jangan daun cengke. Takut begini juga, ya. Misalkan di kami gak ada... Daun cengke emang gak boleh. Bisa caca. Iya, tangan. Cengke emang. Gak ada komposter. Bisa menggunakan ini saja, Pak. Manual. Di caca manual. Golok. Gak pakai golok, terus kemudian ini bisa diganti dengan... Terpal. Terpal. Bisa diaduk, terpal. Hanya memang ini, kan... Ini diputar, diputar ini hanya pagi sekali, sore sekali diputarin. Agar ini. Nah, karena ibu-ibu, ini kapasitasnya paling satu kinta. Tapi kalau mau bapak-bapak, ini sesungguhnya kapasitasnya sampai dua kinta setengah. Sebetulnya. Karena terlalu berat, ibu-ibu udah satu kinta saja. Buternya itu ke bawah. Buternya itu ke bawah. Ibu, tiga orang ini ke bawah. Berapa orang sekarang yang aktif di rumah kompos ini? Yang aktif ada 15 orang, mbak. 15 orang, 13 perempuan, dua orang laki-laki. Pasasra dan Pasardi. Laki-laki emang tugasnya nyetarnya ya? Ini ya. Wah. Emang sih berat. Ini yang hidupin ini. Tugasnya cuma ikut aja ya? Sama, nurunin. Sama ini, kan berat, tinggi butuh ke bawahnya. Atau ketika pas malu. Air kotoran dari ini, bukan? Itu air larutan ini, sudah dilarutkan. Dengan gula, dengan air biasa. Jadi satu botol itu untuk 50 liter, gulanya seperempat. Lebih bagus gula merah, Pak. Diaduk ini, Pak. Iya, diaduk. Tapi ada hikmah, Pak. Ada hikmahnya gini. PKK Kecamatan-Kecamatan. Ada isim di Kabupaten. Kecamatan Sukajaya diwakili si bulu ini. Menampilkan pupuk sama nanti kita lihat kerajinan dari sampah anorganik. Di Kabupaten, di dalamnya, Pak. Di luar kapilu. Satu, si binong, tuan rumah.